Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah anak-anak pada pagi hari ini kita bertemu kembali di Sematergenap untuk kegiatan pembelajaran daring khususnya materi pembelajaran di kanak kami islam di kelas 7 baiklah untuk hari ini sebelum kita mulai karena kita awal dulu dengan doa pada wabarakatuh 3 materi yang kita sampaikan semoga bermanfaat buat kita semuanya ilah hadratin nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa alihi wassabi wa awli wa adihi wa kuri yatin wa ilah sya'ad lukuh jara-jara yang bawah dhati wa ilah muasis mbakablikan islam pun syarim malam wa ilah dawan buruh syarim malam siswa-siswi kuarga besar syarim malam syaudillililamul fatihah a'udhu billahi min syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alaqim ma'aliki amitil iya kan na'fudhu iya kan na'fudhu iya kan na'sta'inu iya kan na'τетровill aku iya kan na'lenra Esta di bahwa mereka 12 saluran lebar PLA the ini kita akan membahas tentang yaitu beriman kepada malaikat Allah ya silahkan buku catatannya di persiapkan silahkan kalian rangkum materi-materi yang ada di sini dan menemukan dalam usaha merangkannya dan kita berperutian bisa memiliki catatan ya setelah kita akan membuat masalah malaikat arti malaikat malaikat itu artinya dalam berasal dari bahasa Arab yang artinya malakun ya yang berasal dari malakun kalimat malakun itu berarti utusan jadi malaikat itu adalah utusan-utusan Allah sama dengan nabi-nabi itu juga utusan Allah cuma kalau malaikat ini sifatnya adalah hoib setelah bahkan nabi sifatnya adalah nyata sama dengan kita manusia pengertian iman kepada malaikat apa arti iman kepada malaikat itu iman kepada malaikat artinya percaya bahwa malaikat itu adalah makhluk hoib yang asal kejadiannya dari nur atau cahaya al-imanu antuk minabillahi wa malaikati dan terusnya rawaul bukhori iman itu adalah engkau percaya kepada Allah dan malaikatnya hadis riwayat dari iman kuhori nah berikut dalil tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah terdapat di dalam surat Al-Faqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya mereka mengatakan kami tidak membedakan antara seseorang pun dengan yang lain dan Rasul-Rasulnya ya dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat mereka berdoa ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada engkau lah tempat kembali surat Al-Faqarah 285 dan hari ini kita akan membahas nama-nama malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril yang kedua adalah malaikat Mikail yang ketiga adalah malaikat Israel yang keempat adalah malaikat Israel dan yang kelima adalah malaikat Munkar enam adalah malaikat Nakir dan tujuh adalah malaikat Ridwan delapan adalah malaikat Malik sembilan adalah malaikat Rokib dan yang kesepuluh adalah malaikat Abid hari ini kita akan membahas tugas-tugas dari malaikat dari masing-masing malaikat itu dapat tugas-tugas malaikat yang pertama malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu Jibril juga disebut dari penghulu para malaikat ya penghulu itu artinya ketuanya kalau kita katakan ketua dari para malaikat itu bertugas sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu pada Nabi atau Rasul atas kehendaknya yang kedua adalah malaikat Mikail malaikat Mikail itu adalah bertugas untuk memberi kemudahan atau rezeki kepada Allah memberikan rezeki kepada makhluk Allah khususnya kepada kita manusia yang ketiga adalah malaikat Israel malaikat Israel itu adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut ruh atau nyawa semua makhluk termasuk malaikat apa termasuk nyawanya malaikat itu sendiri ya malaikat maut atau malaikat Israel itu mengintai kita 70 kali sehari ya itu yang keempat adalah malaikat Israel malaikat Israel itu adalah meutusan Allah yang meniup sangka kalah nanti pada hari kiamat atau tanda-tandanya kiamat nanti adalah diawali dulu trompet atau sangka kalah yang ditiup oleh malaikat Israel ya ini gambar minyak apa namanya replika atau gambaran gambaran dari eh apa namanya trompetnya malaikat Israel yang kelima adalah malaikat rokeb malaikat rokeb itu artinya bertugas untuk mencatat perbuatan baik manusia sekecil apapun ya amal kebaikan apapun amal keburukan apapun semuanya pasti ditulis ya malaikat atit yang keenam malaikat atit bertugas mencatat amal jahat manusia ya jadi rokeb dan atit itu mencatat amal baik dan amal buruk manusia malaikat gak mungkin salah nyatat ya oleh karena itu kita harus hati-hati dalam hidup di dunia ini berbuat baik apapun berbuat jelek sekecil apapun pasti tidak akan terlupakan oleh malaikat rokeb dan atit yang berikutnya malaikat mungkar dan malaikat nakir tugasnya adalah mengadili dan menanyakan apa yang telah diperbuat manusia di dunia dan ini terjadi pada saat manusia ketika mereka meninggal dunia itu malaikat mungkar nakir jadi memberikan pertanyaan dan menyiksa ketika manusia hidup di alam barzah atau alam kubur 5 pertanyaan malaikat mungkar nakir yang pertama merobuka siapa Tuhanmu wama dinuka apa agamamu wama imamuka apakah perdomanmu yang keempat waman nabiyuka dan siapakah nabimu dan yang kelima waman ikhwanuka siapakah saudara-saudara pertanyaan pertanyaan nomor satu merobuka siapakah Tuhanmu maka jawablah Allahu Rabbi itu adalah pertanyaan jawaban nomor satu yang kedua wama dinuka apakah agamamu islamu dini Islam adalah agamamu yang ketiga wama imamuka apakah perdomanmu jawablah quranu kitabi alquran adalah kitabku yang keempat waman nabiyuka siapakah nabimu jawablah muhammadun nabihi muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku dan yang kelima waman ikhwanuka dan siapakah saudara-saudara jawablah mu'minin mu'minat muslimin muslimat ihwani yaitu semua umat muslim dan semua umat mu'min baik lagi-laki mumpung perempuan itu adalah eh saudara-saudara jawaban itu ditentukan oleh amal masing-masing artinya manusia itu hari ini bisa menjawab hari ini bisa bertanya pertanyaan satu sabat lima bisa dijawab tetapi ketika kita mati sudah meninggal di alam barja maka jawaban-jawaban itu bisa dijawab berdasarkan dari amal perbuatan masing-masing gak bisa nyontek ke teman yang lain apalagi dibawakan kertas selembar ya nah inilah gambaran-gambaran kita hidup di alam kubur ya kayak seperti itu ya dan yang terakhir malekat malek malekat malek malekat malek itu adalah bertugas untuk menjaga neraka ya sedangkan yang berikutnya malekat dari tuan itu bertugas untuk menjaga surga jadi malekat malek itu menjaga neraka kalau itu menjaga surga ya sekian dan terima kasih anak-anak mudah-mudahan materi-materi yang saya berikan tadi semoga bermanfaat dan silahkan dikatakan nanti untuk untuk pertemuan kedua insya Allah kita akan membahas tentang sifat-sifat dan perbedaan antara malekat dengan makhluk-makhluk yang lainnya dari Allah baiklah mari kita tutup dulu dengan doa pada Allah dan mudah-mudahan materi yang kita berikan tadi semoga bisa bermanfaat Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim wal asri inna insana lafi khusrin illa illa alladhina amanu wa amiru salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bil sabat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyidu'alla ila illa anta astaghfirka wa atubu ilai Alhamdulillah baiklah terima kasih anak-anak silahkan tetap jaga kesehatan jaga kondisi tetap memakai masker dan jangan sering-sering keluar rumah cukup di rumah aja terima kasih seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh